Beralih ke informasi lainnya, meski sudah babak belur dianiaya suaminya sendiri, bahkan disekap di kandang sapi, seorang istri dicember meminta kepada polisi untuk suaminya bisa dibebaskan. Kondisi Supiati kini berangsur membaik. Mesti tak menampik rasa takut dan trauma jelas masih tersisa. Ia meminta sang suami dibebaskan dari penjara. Supiati mengaku sang suami tidak bersalah, meski jelas-jelas telah menganiaya dirinya dan menyekapnya di kandang sapi. Yang ia inginkan saat ini berkumpul lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tohari untuk mengurus tiga anaknya. Kejadian ini sempat kagetkan warga sekitar, tak menyangka Tohari bisa berbuat keji terhadap istrinya sendiri. Sebagai bentuk keprihatinan, pemerintah setempat datangi korban, memberi santunan juga berbagai kebutuhan, guna sedikit meringankan beban korban. Ini karena keselisih paham antara suami biasa kita rumah tanggal terjadi seperti itu. Yang kita khawatirkan menjadi tren setiap hari memukul-mukul ini ternyata tidak. Baru sekali ini dilakukan seperti itu. Karena beliau ada ingin melakukan kegiatan kerja di luar kota, ya mungkin suaminya tidak menghincan, mungkin seperti itu. Nanti akan kita coba melakukan pendekatan ngomong yang lebih intern lagi kepada keluarga, kedua keluarga. Sebelumnya, Supiati, ibu rumah tangga asal desa Gelundengan, kejamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur ini begitu memilukan. Tiba-tiba saja, tengah malam buta pada awal Maret lalu, warga menemukannya di sebuah kandang sapi. Kondisinya mengenaskan, sekujur tubuh penuh luka dan babak belur. Tangannya bahkan terikat rantai motor. Terpaksa melarikan diri karena disekap dan dipukuli dengan kayu rotan, secara membabi buta oleh Tohari, suaminya sendiri. Motif penganyayaan pelaku merasa kesal karena merasa tidak dihargai saat korban kerap pergi tanpa pamit kepada suami. Untuk Tohari, bakal dijerat undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 10 tahun penjara. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.